dan terakhir kita akan masukkan bumbunya ya teman-teman Halo semuanya kembali lagi dengan WHS channel ya salam sehat semuanya teman-teman hari ini aku mau bikin menu sarapan yaitu nasi goreng cikur atau nasi goreng kencur ya teman-teman cikur itu kalau di daerah Sunda artinya kencur nah bahan-bahannya sudah aku siapkan disini aku pakai satu porsi nasi yang kemarin ya teman-teman seperti ini jangan yang lembek ya teman-teman nasinya yang agak keras sedikit juga ada dua butir telur nanti untuk campuran satu dan satunya untuk topping ya teman-teman ada bahan bumbu halus ada cabai rawit merah ada bawang putih bawang merah juga ada cikur atau kencur ya teman-teman ada garam dan penyedap rasa oke sebelum kita masak kita akan haluskan untuk bahan bumbu halusnya ya teman-teman teman-teman ini bumbunya sudah jadi bumbu halusnya ya seperti ini teman-teman cukup oke kita langsung aja masak ya teman-teman langsung aja kita masukkan bumbu halusnya ke minyak yang sudah panas teman-teman minyaknya kurang lebih 4 sendok makan ya teman-teman jangan lupa dukung terus channel aku ya teman-teman dengan cara subscribe like dan bunyikan loncengnya ya teman-teman supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-kontennya untuk teman-teman yang sudah subscribe thank you banget ya God bless you pokoknya seperti ini cukup ya teman-teman bumbunya kita agak singkirkan bikin seperti ini kita akan masukkan telurnya ini enak sekali teman-teman untuk sarapan di pagi hari pokoknya mantap sekali dan terakhir kita akan masukkan bukan bumbunya ya teman-teman garam dan penyedap rasanya jangan lupa untuk dicicip supaya rasanya pas dengan selera kita ya teman-teman seperti ini teman-teman cantik ya ini rasanya udah pas teman-teman udah dicicip rasanya sesuai dengan selera saya pedes gurih mantap pokoknya ini sudah matang ya teman-teman kita akan angkat terus selanjutnya selanjutnya mau bikin telur mata sapi dulu sebagai toppingnya kita matikan dulu oke teman-teman kita goreng ya telurnya telurnya kita akan masak telurnya sampai matang baru kita akan angkat dan kita plating semuanya ya teman-teman nah teman-teman masakannya sudah jadi ya nasi goreng cikurnya atau nasi goreng kencur simple banget ya teman-teman cara bikinnya dan mudah banget dan yang pasti ini aromanya harum banget wangi banget dan rasanya itu gurih banget cocok banget untuk sarapan di pagi hari ya teman-teman apalagi pas turun hujan semakin nikmat terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan video aku ini boleh bermanfaat berguna dan boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe like dan bunyikan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku ya teman-teman juga aku semakin semangat untuk bikin konten-kontennya ditunggu juga untuk komennya ya teman-teman terima kasih banyak selamat mencoba God bless you salam sehat bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.